Pemirsa Mahkamah Konstitusi hari ini menjatuhalkan sidang putusan mengenai batas usia Capres-Cawapres. Bagaimanakah pengamanan dan persiapan jelang putusan? Kita tanyakan kepada rekan Adia Anwari yang saat ini berada di lokasi. Selamat pagi Adia, bagaimana kondisi DMK pagi ini dan jam berapa sidang akan dimulai? Baik, selamat pagi Aditya dan juga Pemirsa TV One. Mahkamah Konstitusi hari ini memang betul akan dijadwalkan membacakan putusan terkait 13 gugatan yang digugat sejak bulan Maret lalu, yakni gugatan uji material yang berkaitan dengan syarat batas usia Capres dan juga Cawapres untuk pemilu 2024 nanti. Menurut laman resmi dari Mahkamah Konstitusi, sidang hari ini akan dimulai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan sebagai informasi juga Pemirsa, dari 13 gugatan yang digugat dari berbagai pihak, vaksin salah satunya ada dari partai politik seperti PSI dan juga partai Garuda. Setelah bergulir kurang lebih 7 bulan di persidangan, akhirnya hari ini akan dibacakan putusannya pada pukul 10 pagi nanti. Dan tentunya masyarakat ini terus bertanya-tanya apakah berapa batasan usia minimal ataupun maksimal yang akan diputuskan oleh MK pada pagi hari ini. Apakah nanti akan tetap menjadi usia minimal 40 tahun atau bahkan kurang yakni 35 tahun. Dan apakah nanti juga akan ditambahkan usia batas maksimal untuk Capres-Cawapres di pemilu 2024 nanti. Memang ada berbagai banyak pihak yang menggugat atau meminta syarat-syarat menjadi bahkan kurang dari 40 tahun yakni 30 tahun hingga 21 tahun. Hal ini dikarenakan dengan alasan juga untuk menyamakan dengan usia minimal calon legislatif di Indonesia. Pemohon lainnya ini juga meminta MK dapat membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk mencalonkan dirinya sebagai Capres ataupun Capres. Dengan syarat ini sudah pernah menjabat ataupun memimpin sebagai kepala daerah. Dan untuk pengamanan dari pagi hari ini menurut Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo akan dikerahkan sebanyak 1.992 personil TNI Polri gabungan dari mulai Polda Metro Jaya lalu juga Polres Jakarta Pusat TNI hingga Provinsi DKI Jakarta. Ini akan mengamankan di sejumlah ruas dari jalan Merdeka, Medan Merdeka Barat ini. Dan tadi menurut mantalan kami di perjalanan Aditya dan juga Pemirsa memang ada penutupan di sejumlah jalan khususnya dari mulai jalan Merdeka, Medan Merdeka Barat yakni di sebelah patung kuda ini memang jalan sudah mulai ditutup hingga di MK. Begitu pula dengan ruas jalan sebaliknya ini juga ditutup di mana memang kendaraan bermotor tidak dapat memasuki wilayah ataupun di depan seputar gedung MK. Dan hingga kini kami masih memantau begitu persiapan beberapa personil juga sudah mulai terlihat di sini untuk berjaga dan juga bersiap-siaga untuk melaksanakan atau mengamankan sidang putusan di pukul 10 pagi nanti. Untuk sebentar demikian Aditya kembali ke Anda di studio. Baik Aditya sejumlah ruas jalan ditutup lalu apakah ada pengalihan arus yang akan dilakukan nantinya? Baik untuk pengalihan arus memang belum ada informasi lebih lanjut namun menurut Kabit Humasturno Yudho ini akan bersifat tidak bersifat tetap begitu. Maka akan menunggu nanti kondisi ataupun suasana demo ataupun aksi unjuk rasa yang diinformasikan akan terjadi pagi hari ini. Jadi memang ada pun alternatif jalan ini kemudian akan ditentukan mendekati jam persidangan. Untuk sebentar demikian Aditya. Baik kami konfirmasi sekali lagi jadi akan ada masa yang akan berunjuk rasa di depan MK menurut jadwal yang direncanakan? Ya betul Aditya memang diinformasikan begitu akan ada aksi ataupun juga unjuk rasa. Karena memang melihat dari kemarin tepatnya hari Minggu di tanggal 15 Oktober juga sudah ada sejumlah puluhan begitu mahasiswa yang melaksanakan unjuk rasanya. Dan juga menuntut MK agar dapat tidak menurunkan begitu batas usia minimal untuk Capres dan Jawa Pres. Dan begitu pula hari ini juga diantisipasi akan ada unjuk rasa yang sama seperti hari Minggu kemarin. Namun dengan masa yang lebih banyak. Begitu Aditya. Baik terima kasih Adi Anwari mengabarkan langsung dari depan gedung Mahkamah Konstitusi. Terima kasih telah menonton!